Hi Sob, balik lagi dengan Gokta Di belakang gue nih Udah ada kursi terbaru dari Rexus Yaitu RGC211 Yang disebut Stova Dan ini bantalnya nih Bantalnya bisa dibawa-bawa Dan juga kalian liat empuk sekali ya Dan ada tulisan Rexus Dan kita bakal sama-sama nih Kita liat Ini sebenernya dia ada 4 warna Jadi warna pertama ini yang biru nih Terus yang kedua ntar yang warna hitam Gue juga bakal munculin Yang ketiga ini warna putih Dan juga yang terakhir warna abu-abu Sedangkan yang tiga warna nih Yang biru, abu-abu dan juga warna putih Ini dia berbahan kain gitu ya Jadi bisa menyerap air nih Jadi ada plus minus lah Dari berbahan kain itu Tetapi yang bahan yang hitam ini dia berbahan kulit sintetis Dan kita sama-sama nih ya Lihat lebih dari dekatnya Kursi RGC211 Ya Sob, untuk di bagian atasnya nih ya Gue suka banget Dia ada tulisan Rexus Dan ini juga berwarna biru dongker gitu Terus di bagian atasnya sini Dia juga berbahan kain Dan juga ini gue cukup kaget ya Karena di bagian bantal atasnya ini Dia tidak ada tulisan Rexusnya Padahal di dulu-dulu itu dia selalu ada Kayak tulisan Daksa lah atau Rexus lah Dan ini bantal hitam polos Dan untuk bagian tengahnya Ini gue suka juga sih Dia jadi kayak kita mengingatkan Dengan kursi yang paling mahal sekarang ya Secret Lab Dia jadi kayak mau ngikutin gitu Dan harganya sendiri ini RGC211 Ini sangat jauh daripada Secret Lab Harganya itu Rp2799 Alias Rp2,8 Bagian tengahnya ini gue suka banget Dia jadi kayak ada Rp1,2,3,4,5 Dia jadi ada kayak lima garis gitu Panjang ke bawah Dan juga panjang ke samping atas ini Dan ada perpaduan warna Antara biru dongker dengan biru langit Ini sangat cakep banget Untuk di bagian bawah kursinya sendiri Ini juga sangat empuk Dia juga berbahan kain Untuk amresnya sendiri Dia juga udah bisa ke kiri ke kanan Ke samping Dan juga untuk naik turunnya juga udah bisa Ini hampir mirip-mirip Dengan daksa yang elko ya Untuk amresnya sendiri Karena ini dia berbahan daft gitu Dan ada tulisan reksusnya Dan juga amresnya sendiri Ini bermotif karbon ya sob Kita langsung berbarik arah ke bagian belakang Dia sama seperti depan Dia ada tulisan reksus Dengan perpaduan antara biru dongker Dan juga dengan biru laut Ini sangat bagus banget Dan untuk cara pemasangannya ini Hampir sama dengan RGC101 Ataupun bangku-bangku reksus yang lainnya Ya sob ini yang RGC211 yang warnanya hitam Ini gila banget Karena ini dia juga sudah berbahan kulit sintetis Dan ini perpaduan antara hitam dan emas Ini jadi kalau kalian merasa sultan Ya kalian tinggal beli ini aja Jadi ini kulit sultan sih menurut gue Dan ini perpaduan antara hitam Karbon dan juga warna emas Ini cakep banget ya Kalau misalnya kita lihat dari jauh Dan untuk di bagian atasnya Dia ada tulisan reksus Dan tidak ada gambar robotnya Dan bantalnya juga sama dengan Seperti yang warna biru Dia jadi benar-benar polos Tidak ada tulisan daksa Tidak ada tulisan reksusnya Dia jadi benar-benar pure polos Dan untuk bantal bagian pinggangnya Dia ada perpaduan antara warna hitam Dan warna emas Dan ada tulisan reksus juga Ini cakep sih menurut gue Kalau gue suruh pilih antara hitam atau biru Gue pasti pilih yang warna hitam Dan untuk di bagian atasnya sendiri Dia juga bermotif karbon nih ya Sob dia jadi bagian atasnya ini Memotif karbon plus dengan berwarna emas Untuk di bagian tengahnya juga Ada garis emas Jadi ini benar-benar mirip Sama kursi yang mahal itu Secret lab Dan bagian samping kiri kanannya juga Dia juga ini berbahan beda lagi ya Ini berbahan kain Dan ini kalau misalnya kalian punya Binatang anjing atau kucing Jadi ini bisa Bulunya bisa nempel ya disini Karena ini dia berbahannya Agak sedikit bermagnet gitu Untuk di bagian bawahnya sendiri Dia berwarna hitam polos Dan juga ada motif karbon dan emasnya Dan ampresnya sendiri juga sama dengan Yang warna biru Dia jadi bermotif karbon juga Ada tulisan reksus Dan juga ini sudah 4D Dan bagian tampak belakangnya Dia jadi ada tulisan reksus juga Yang berwarna emas Oh ya Sob ini juga hampir kelupaan Beban kursinya ini bisa sampai 150 kilo Dan kalian kalau misalnya Merasa kurang tinggi kursinya Di bagian bawahnya sini Dia juga sudah ada terdapat tuas Jadi kalian bisa meninggikan Atau adjust turun Dan juga untuk di bagian bawahnya Untuk si Patrick Starnia ini Dia juga sudah berbahan besi ya Lebih bagus daripada Kursi-kursi yang sebelumnya Dan untuk rodanya sendiri Ini juga terlihat lebih kokoh Daripada kursi reksus-reksus lainnya Dan Sob yang terakhir Kursi ini juga bisa rebahan ya Sob Bisa sampai 180 derajat Dan untuk spesifikasi lengkapnya Buat teman-teman yang penasaran Gue bakal kasih lihat Buat kalian semua Ya sob Ini menurut gue Dengan kesimpulan jujur gue Dari RGC 211 Kalau menurut gue Ini dari segi desainnya Top banget Karena dari semua Kursi-kursi reksus kayak 101 Gue kan udah cobain 101, 103 DT1 Elko Elko yang baru juga Menurut gue ini yang paling bagus Karena dari segi bahan Dan dari segi Kualitas Ini lebih cakep Daripada Yang lain-lain ya Kayak Duckton itu Duckton itu kan harga 3,1 Atau berapa ini Harganya cuma 2,8 Tetapi desainnya juga Lebih bagus Dan Bantalnya juga ini polos Dan Lebih Lebih keren aja ya Makin kesini Makin Kesini Kursi reksus sih Semakin bagus ya Menurut gue So Menurut gue Ini sangat worth it Jika kalian yang masih Belum punya kursi Atau Berencana Mau beli kursi Ya menurut gue Gue rekomendasi ini sih Apalagi yang terlebih Kalau misalnya Buat temen-temen Yang suka warna hitam Ataupun Yang warna biru Warna birunya ini juga cakep Tapi ini Berbahan kain ya So itu aja sih menurut gue Kesimpulan jujur gue Gue harap kalian bisa nonton Dari awal sampai akhir Jaga kesehatan kalian masing-masing Gue Okta Gopamilun diri See you in the next video Bye bye